Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Ultraman Blazer, episode ke-16. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Kota Fujijaki, Distrik Ochanijaki. Oh, apa nih? Kayak masuk ke dalam tanah gitu. Buset, gede. Oh ya, gede juga ya, lubang yang dibuat sarang tikus tanah katanya. Lagi neliti lubang ini kan, mendeteksi kehidupan raksasa tetapi mati oleh gelombang elektromagnetik kuat. Kami mewawancari saksi, seekor burung. Oh, kaijunya. Ih, keren sih. Matanya menyala dan tangannya menggapai ke arah kami. Lah, kok gambaran orang-orangnya beda coy. Ini kalah jengking sekarang. Buset, sekarang gurita. What the hell? Ini gambar mendasarkan kesaksian mereka. Hah? Kayak ngefusion semuanya, jir. Kita harus melihatnya sendiri. Hampir selesai, bukan earth garonnya. Egoist. Oh, lagi diupgrade sesuatu lagi coy earth garonnya. Mendeteksi gas darurat. Oh, mau ngecek gas bawah tanahnya itu beracun atau enggak. Oke, udah mulai ngecek. Dan pas dicek hasilnya, nggak ada racun. What the hell? Apa tuh cahaya-cahaya? Oke, sekarang apa yang dia lihat? Langsung kayak ketakutan gitu cuy. Merah, hitam, dan memuakkan. Itu sangat mirip kue kacang. What? Hah? Hah? Kue kacang yang dia katakan. Udah gambar KG-nya aneh. Terus ada info baru yang aneh. Wakil kapten benci kue kacang, bukan? Oh, jangan-jangan marah ngeluarin apa yang dibenci. Cerita saksi tentang KG itu semuanya berbeda. Ada satu kesamaan. Yaitu mereka melihat yang paling mereka benci. Gila, Andri. Keren banget sih analisisnya. Oke, sekarang... Wow, sinar-sinar ini lagi. Apa lagi? Wow! Lah, dia lagi! Kalau Gento ngeliat apa nih? Ngeliat Earth Garun rusak. Si Gento coba untuk sadar. Oh, semacam mogura gitu ya. Buset. Oh, dari sinar, dari tangannya. Oh, nice. Untung si Gento kayak bisa sadar lagi. Aku tahu kenapa perasaksi panik. Amigdala. Amigdala adalah bagian otak pengatur rasa takut dan jijik. Ada kerusakan mulai dari saraf oktik hingga amigdala. Oh, itu cahaya gelombang elektromagnetik. Oh, gitu. Intinya cahaya yang di tangannya itu ngerusak saraf amigdalanya. Kaiju itu namanya Mogushion. Lah, si Terwaki harusnya masih dirawat. Iya, dipaksa lagi. Lah, Andri. Lah, Yasunobu juga. Mogushion. Kaiju penglihatan. Si Emi disuruh ngendalikan Earth Garun. Coy sendirian. Bisa kita pakai egois. Sistem suara interaktif. Kecapdasan buatan. Eh, ini si Andri. Eh, Andri. Emi udah ada di dalam Earth Garunnya nih. Kumohon tenanglah, Emi. What? Suara Earth Garun, jir. Kita belum pernah bicara, tapi aku anget mengenal kalian. Aku bukan pilot andal seperti Andri atau Yasunobu. Gak usah khawatir. Aku bersamamu. Anjay. Let's go. Jangan dilihat kalau ada serangan cahaya, katanya. Kau tak apa setelah menelah cahaya itu? Anjay. Alasannya karena gue udah sering banyak ngelaluin. Rasa takut. Anjay. Ini scene-nya keren sih. Oh, langsung mantulin cahayanya. Wow, anjay. Langsung ditabrak sama Earth Garun. Gak boleh ngeliat sinar cahayanya, kan? Oke. Sekarang apa yang dilihat sama Emi? Lah. Ngeliat dirinya sendiri. Wow. Menarik nih. Wow. Digubuk-gubukin Earth Garunnya. Wow. Udah lama kita gak ngeliat Ultraman berdoa, cuy. Buset. Langsung pakai apa nih? Oh, yang... Bagatama. Anjay. Dibalikin, bro. Buset. Oke. Oh, jir. Oh, aduh. Wah, langsung ditempatak. Tapi jadi gampang diserang. Oh, jir. Tangannya panjang. Buset. Oke. Ini gerakan battle-nya entah kenapa kayak cepet loh. Gue suka. Wow. What the hell? Bagian kepalanya bisa gerak. Blazer lagi lawan Emi, bro. Oh, jir. Tapi kenapa sih Emi bisa ngebayangin hal itu ya? Bisa dilihat tuh. Dari bola matanya udah kayak hampir mau nangis, cuy. Jangan kalah dengan ilusi. Kita... Dia suruh bilang jangan takut, tapi kita juga takut. Let's go. Ada temen-temennya yang tetap mencoba untuk menyemangati. What the hell? Oke. Ilusinya perlahan oleh yang menghilang. Let's go, let's go. 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 Let's go. Oh, udah sampai merah-merah, cuy. Harus ngapain ini, blazer? Masa bertarungnya begini terus? Oh, matanya lagi dipejamin. Pakai insting, belajar. Eh, bertarungnya. Suara. Mau manfaatin suara, makanya si Mogusionnya juga jadi pelan-pelan. Oh, shit. Nice. Tapi Mogusionnya juga pinter, loh. Oke. Akhirnya buka lagi matanya. Oh, itu yang pedang, ya? Nice. Oh, shit. Keren. Wah, ajir. Keren. Ditahan gini. Oh, sambil di-charge, cuy. Anjay. Tebas jarak deket gitu. Buset. Anjir, langsung hancur. Terima kasih, Arti. Ini mau nyoba di tambal, ya? Buset. Sebanyak itu, cuy. Apa yang paling kau takuti, Captain Gento? Jogel dalam operasi yang paling ku takuti. Kalau kau, aku rahasia. What the hell? Orang pertama yang bicara dengan Earth Gareth seharusnya aku. Arti? Iya. Siapa yang beritahu? Dan, ya. Itu dia reaction untuk episode 16 dari Ultraman Blazer. Seriusan, episode ini kalau buat gue sih seru banget, ya? Kayak iju di episode ini tuh namanya Mogurion atau ya Moguro. Moguro tuh apa ya? Tikus tanah kali ya, sebutannya. Kemampuan dia bisa dibilang cukup banyak. Dari mulai tangannya yang bisa panjang, terus bagian rambutnya bisa gerak kayak gergaji. Tapi yang paling mengerikan adalah kekuatan ilusi dari telapak tangannya. Jadi, nanti telapak tangannya tuh mancarin sinar. Dan sinarnya kalau ketangkap oleh mata, bakal kayak agak ngerusak sensor Amigalda tadi sih dibilangnya ya. Jadi, pokoknya kalau orang terus udah kena sinar, nah apa yang dia lihat adalah apa hal yang paling dia takuti. Dua orang yang menarik hal yang paling mereka takuti itu cuman Gento sama Emi. Gento, entah kenapa dia takut ngeliat Earth Garon itu rusak. Sedangkan Emi, dia takut ngeliat dirinya sendiri cuy. Ini menarik banget sih, karena ya bisa dibilang bakal jadi sebuah rahasia baru juga. Kenapa bisa seorang Emi, seseorang yang sangat kalem, terus suka berpikir cepat, tapi dia malah takut sama dirinya sendiri. Gue cukup yakin kalau di episode-episode ke depan bakal ada ngebahas tentang masa lalunya Emi sih. Berikutnya itu Earth Garon dapat upgrade-an baru, yaitu kayak dipasang sistem yang namanya Egoist. Simpelnya adalah si Earth Garon ini jadi bisa hidup. Jadi kayak ada kesadaran. Kesadaran buat berkomunikasi sih, bukan buat gerak ya. Kalau buat gerak masih butuh pilot, tapi kali ini si Earth Garon tuh kayak ya bisa berkomunikasi sama orang lain. Itu cukup gokil sih menurut gue. Dan iya, kayaknya cukup segitu aja kali untuk review episode 16 dari seri Ultraman Blazer. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian yang menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax